Pemirsa seorang ibu rumah tangga di kecematan Pontianak Utara, Kalimantan Barat memanfaatkan pelepah pisang menjadi berbagai jenis produk kerajinan bernilai ekonomi. Dengan usahanya, dia mampu merauk keuntungan hingga 4 juta rupiah per bulan. Pandemi COVID-19 memang membuat banyak setor terpuruk, termasuk UMKM. Namun, Selly Elmasi, seorang ibu rumah tangga di kecematan Pontianak Utara, Kalimantan Barat berusaha mencari peluang di tengah kesulitan tersebut. Dia memanfaatkan ketersediaan limba pohon pisang dan mengolahnya menjadi berbagai jenis produk kerajinan. Mulai wadah tisu, kotakala tulis, hingga replika pohon, telur, dan bunga sintetis yang tentu saja membutuhkan sejumlah tahapan untuk menghasilkannya. Selain itu juga dituntut bermodalkan unsur kreativitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai jual. Jadi kita kreasikan, semenjak pandemi ini kan banyak yang enggak bisa usaha-usaha apapun kayaknya enggak bisa jalan lah, soalnya kan ini apa, kita kan ini terbentur dengan keadaan sekarang gitu. Banyak pilihan gitu lah, harganya pun terjangkau, kalau kita mau ada acara apa gitu kan enggak terlalu mahal. Selly menjual produk kreatifnya tersebut dengan harga yang relatif terjangkau, mulai Rp20.000 hingga Rp65.000. Melalui usaha rumahan yang ditekuninya itu, dia mampu mendapatkan onset hingga Rp4 juta per bulan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati